Intro Yang pertama datangnya dari Saudara Martin dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya Saat ini Marak diberita Aksi teror bom Dan kembali yang jadi sorotan pelakunya Adalah muslim yang radikal Bahkan terkait ISIS Yang menjadi korban adalah umat agama lain Hal ini membuat masyarakat Perpandangan ajaran Islam itu menakutkan Termasuk efeknya menjadikan Masyarakat bahkan pemerintah Menjadi paranoid atau ketakutan Terhadap simbol-simbol Islam Seperti cadar, panji Islam Arroyak, liwa, dakwah Dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan Buya bagaimana sikap Kita atau upaya kita Apa untuk menghalau pandangan seperti itu Sebab sebenarnya teror itu Justru meneror umat Islam Sebab orang Islam menjadi tidak tenang Dituduh teroris Bagaimana cara melindungi keluarga kita Dari ajaran Islam teroris Apalagi diberitakan Pelaku teror bom Merupakan satu keluarga Baik Yang pertama adalah Masalah teror Islam tidak mengajarkan teror Kejadian seperti itu Membom gereja Tidak diajarkan dalam syariat Islam Mengobom orang kafir Tidak diajarkan dalam syariat Islam Hei orang di luar Islam Kalau pengen melihat Islam Di dalam peperangan pun ada aturannya Yang diajarkan oleh Rasulullah Jangan kau bunuh anak kecil Dalam peperangan Dalam Islam Kalau mengadakan peperangan Dan sebab peperangan pun Kita bukan ekspansi Untuk memperluas wilayah Tidak Peperangan dalam Islam adalah Untuk mempertahankan agidah Untuk mempertahankan bumi pertiwi Dan mempertahankan undang-undang dan rakyat Undang-undang agama Yang aman nodai Maka perangi Maka ingat Wahai saudara-saudara yang di luar Islam Mari kita lihat Islam tidak mengajarkan itu semuanya Bahkan di dalam peperangan pun ada aturannya Jangan kau bunuh perempuan Jangan bunuh orang tua Jangan bunuh anak kecil Jangan bumi hamiskan Peternaan dan perkebunan Itu dalam Islam aturannya Kok ada orang ngaku Islam ngebom itu Tidak ada itu Itu memang sifatnya Sifat busuk Benci kepada kemanusiaan Itu dia memeluk agama apapun Jangan begitu Itu karena salah berpikirnya dia Atas nama Islam Tidak ada Islam tidak mengajarkan semacam itu Islam tidak mengajarkan teror semacam itu Dan itu melakukan kesalahan Dan Nabi murka dengan orang semacam itu Nabi itu kalau ada Orang beda agama yang hidup di dalam komunitas Komusulim Kalau dipukul Nabi marah dengan yang memukul Nabi marah dengan yang memukul Jadi ini perlu dimarahi juga Ini orang buat bom-bom Islam tidak mengajarkan yang demikian itu Kalau dia atas nama Islam Malah atas nama Kalau atas nama tidak sesungguhnya Bisa saja dia orang Islam Salah berpikir Di zaman sahabat Nabi Sudah ada kisah serupa Tidak tanggung-tanggung Yang dibunuh Imam Ali bin Nabi Talib Orang yang sangat dicintai Nabi Dimuliakan Nabi Lihat Umat Islam Maka kami sampaikan kepada orang di luar Islam Itu orang memang Sakit di dalam cara berpikirnya Yang dibuat rusak bukan saja gereja Umat Islam Itu dibunuh pada akhirnya Lihat kasus Di beberapa tempat Diaman Umat Islam Kita punya sahabat dibunuh Keluar dari masjid Saya punya sahabat Keluar dari masjid Salah semua itu Tembak dia Kopiahnya masih ada di rumah Di pondok Saya simpan kopiahnya Pulang pamitan Dia keluar dari masjid Lihat orang Islam dibunuh Ini cara berpikir yang salah Umat Islam dibunuh Jadi bukan urusan gereja Dia cara berpikir yang salah Kebetulan gereja yang dihancurin Ini umat Islam Itu orang ngaku Islam Jadi Imam Ma'ali bin Abi Talib Itu yang membunuh siapa Orang Islam Solat berjamaat di belakangnya Abdurrahman Ibn Muljam Dan dia tuh Al-Qur'annya hebat Kalau baca Al-Qur'an Nangis itu manusia Cuma cara berpikirnya salah Bukan cara berpikirnya Para sahabat nabi kebanyakan Dia salah cara berpikir Sehingga benci kepada kemanusiaan Termasuk benci kepada orang Yang berbeda dengannya Gak bisa menerima perbedaan pendapat Itu namanya khawarij Jadi yang membunuh Imam Ma'ali bin Abi Talib Adalah seorang mengaku Islam juga Imam Ma'ali setelah solat dibunuh Abdurrahman Ibn Muljam Dia adalah Dia membaca Al-Qur'an Bahkan kalau baca Al-Qur'an itu Derai air mata Jenggotnya basah dengan air mata Sehingga dalam riwayat Waktu mau dibunuh dia itu Dia tidak pernah takut Dipotong tangannya Dipotong lehernya Waktu mau-mengakan dipotong lidahmu Dia ketakutan Kalau lidahku dipotong Aku tidak bisa baca Al-Qur'an lagi Coba deketnya dengan Al-Qur'an Cuma cara berpikirnya salah Maka itu mencoreng umat Islam Yang dibunuh siapa? Ahli surga yang disebut Rasulullah bin Al-Asra bin Bashari Nabi Jannati Sepuluh yang diberi kabar kebidah Yang dibunuh ahli surga Yang membunuh siapa? Ahli neraka dong Jadi Kalau kembali kepada sejarah Dan setiap Agama ada orang ekstrimnya Maka itu oknum Kalau begitu Maka jangan dinisbatkan Kepada Islam Mohon maaf Suatu ketika Ada Perampokan Yang dilakukan oleh seorang oknum Saya sebut saja Penjaga keamanan di negeri ini Tentara atau Pak Pulih? Polisi dan ini kejadian Apakah setelah itu Lalu kita katakan Polisi ngajarkan sesuatu? Ya tidak dong Saya berakal sehat kok Ya gak mungkin Polisi ngajarkan begitu Saya jelas kok Polisi keamanan kok Gara-gara ada polisi nyuri Lalu berkata apa? Polisi pencuri Ya saya kurang ngajar Saya gak cerdas lagi Gara-gara ada Misalnya ada tentara kerampok Lalu saya katakan Tentara perampok Ya saya salah Berarti saya menjadi dungu Tidak cerdas lagi Makanya Pandang Islam Kembali kepada dasar-dasar Yang ada di dalam Islam Maka Kalau ada seorang Mengatakan Oh ini Islam Bukul rata Berarti menjadi tidak cerdas lagi Saya Muslim Saya mengingkari itu semuanya Dan ulama juga mengingkari Jadi Mohon Wahai Oh hamba Hamba Allah Yang ada di luar Yang ada di luar Islam Itu adalah bukan Ajaran Islam Hal semacam itu Bukan ajaran Islam Bisa saja Seorang Muslim Yang salah berfikir Atau susupan dari Jualan Islam Untuk mencuarkan Islam Kenapa Keluarga Komuslimin saja Tidak mengakui mereka Tapi lihat fitnah Wah media luar biasa Islam Islam Sehingga Tidak ada urusannya Dengan cadar Gara-gara baju Tidak ada Orang pakai Bercadar Hanya kebetulan Kalau yang ngebom Pakai cadar Bukan berarti Orang bercadar Lalu Dianggap Ngebom semuanya Ini salah Cara berfikir Begitu Ya kayak tadi Saya katakan Gara-gara ada Polisi yang Maleng Tata nya apa Semua yang pakai Baju polisi Dikatakan maleng Ya salah dong Kalau begitu Polisi pengaman Karena saya suka Keyakinan Polisi adalah Yang memberi Keamanan Jangan lalu Nanti ada undangan Siar Islam Semua Apa tadi Simbol-simbol Islam Nah ini Ini cara berfikir Yang rendah itu orang Saya juga Muslim Nah ini Cuman begitulah Kesempatan Memancing Di air keruh Ada begitu Langsung pengen Pengen disebarkan fitnah Islam begitu Nah ini kebetulan Di luar Islam Salah mencari Bagaimana agar Islam itu Dijauhi Tidak Wahai hamba Yang adil Dengan dirinya sendiri Wahai anda yang jujur Dengan dirinya sendiri Ketailah Lihat Islam bagaimana Islam yang ada Di Indonesia Islam lambut Itu kan Islam Akhir-akhir yang muncul Bahkan bukan saja Anda Hei orang Nasrani Bukan bergeja anda Yang dihancurkan Masih ingat tidak Di Cirebon Di Cirebon Di masjid Ayo Mbak Kapolres Kena Ayo Ini sebetulnya Permasalahnya Ini cara berpikir Yang rusak Maka jangan sampai Setelah itu ditempelkan Umat Islam Teror Berarti anda berpikir Dangkal sekali Anda itu Katanya anda Orang berpendidikan Kok dangkal banget Cara berpikir Gampang komentar Wah Islam begitu Islam begitu Tidak Islam lembut Islam indah Islam adalah Membawa keindahan Kalau ada yang semacam itu Itu oknum Oknum yang terorganisir Sehingga Seolah-olah bukan oknum Atau senama Islam Gerakan apa saja Terserah itu Yang jelas Yang diajarkan Nabi Tidak seperti itu Nabi Sangat lembut Selabi Dalam perperangan Sekalipun Ada aturannya Jadi itu Pertama Teror tidak ada dalam Islam Yang kedua Bagaimana cara pandangnya Saya sampaikan Berpikirlah yang cerdas Dan sehat Hei hamba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton